Halo teman-teman, balik lagi dengan gue Febri di game ini World Lockout Indonesianya lagi ya teman-teman Jadi di hari ini kan hari kemerdekaan Indonesia ya teman-teman Jadi gue ngucapin dulu buat Indonesia kita ya teman-teman Hari ini kemerdekaan ya teman-teman Ulang tahunnya Indonesia ya teman-teman Jadi happy birthday to Indonesian ya teman-teman Ya Poma semoga aja Indonesia kedepannya masih makin maju Dan ya Poma yang positif-positif gue doainnya ya teman-teman Buat negara kita ini ya teman-teman tercinta Oke teman-teman jadi gue ngomong-ngomong cerita disini tuh sebenernya lagi sibuk Jadi gue sempetin buat bikin konten Kemarin juga gak bikin konten karena sibuk ya teman-teman Karena ya kemerdekaan itu di kampung gue gimana sih ya Namanya kampung itu seru teman-teman dibanding kota beneran Kalau misalkan 17 Agustus gitu ya Di kampung itu lebih wah keren banget teman-teman Oke jadi gue disitu sedikit curhat ya teman-teman Dan disini gue bakal update NPC ya teman-teman NPC yang ya bisa dibilang ini lumayan menarik teman-teman Jadi kalian gak usah ngetame orang liar ya teman-teman Buat dapetin villager ya teman-teman Jadi gue disini Secara simpelnya jadi kalian tinggal summon aja Gini contohnya Nah gitu tuh ada tuh orangnya ya Jadi kayak gitu ya teman-teman Nanti kalian bisa beli di NPC ya teman-teman Nanti kalian lihat aja ada NPC baru ya teman-teman Jadi kalian bisa lihat Dan ya kurang lebih kayak gitu Nanti kalian tinggal beli Harganya udah gue cocokin ya teman-teman Ya sesuai yang di komentar yang kemarin Dan terima kasih yang udah komentar ya teman-teman Terima kasih banyak Gue mau komentar kalian itu buat Gue semangat banget dan buat kalian yang gak tau Cara masangnya ya teman-teman cara masang mode ini Kalian tinggal cari di deskripsi nih Cek dulu deskripsi gue cek dulu ya Cek Setiap itu tuh kenapa kalian gak ngecek gitu Ngecek pasti ada komentar yang kayak gitu Gimana cara dipasangnya Kalian cek di deskripsi Please Please check in deskripsi Oke please Jadi tolong jangan ada yang komentar Gimana cara masangnya Di deskripsi udah ada Kalian tinggal niatnya aja Mau belajar apa enggak gitu ya teman-teman Oke Jadi disini gue bakal ini teman-teman Nah ini nih Jadi gue disini udah nambahin Tiga Nah ini villager ketiga Yaitu villager yang kecil Yang ini Sama yang ini ya teman-teman Nanti kita bakal Nah oke Jadi kalian tinggal ngasih roti aja teman-teman Simple kan gitu Jadi kalian disini nanti beli ya Pakai bintang Kalian nanti liat aja sendiri harganya ya teman-teman Biar kalian ya biar penasaran aja Harganya berapa bintang gitu dari gue Ya semoga aja kalian suka Dengan updatean gue yang sekarang ya teman-teman Kalian menurut gue Eh menurut kalian ini NPC survival itu berguna enggak sih Coba kalian komentar di bawah deh Soalnya gue mau tau Kalian ini NPC survival berguna enggak? Oh iya by the way nanti Buat link downloadnya Gue ubah sewarna banyak Yang enggak paham ya teman-teman Jadi kalian tinggal langsung aja masuk Dan nanti Langsung ke link downloadnya ya teman-teman Oke jadi kalian disini tinggal kasih dia makanan Nah terus otomatis dia bakal kayak gini ya teman-teman Ya tinggal kasih pekerjaan Nah contohnya ini ya kasih pekerjaan tuh Oke gitu ya teman-teman Jadi simpelnya kita enggak usah ngetem Ya kita tinggal Apa namanya Summon aja ya teman-teman Ngedatangin dia ya teman-teman gitu ya Jadi buat fungsi-fungsi dari villager ini Kalian kalau misalkan belum tau Cek video gue sebelumnya ya teman-teman Gue ngingetin terus Kalau sedisi video teman-teman Ngingetin terus buat Jangan lupa subscribe ya Kalian subscribe nunggu apa lagi gitu Nunggu gue 1 juta subscribe baru lo sub gitu Kan enggak Jadi gue butuh bantuan dari kalian Tinggal subscribe gitu apa sesuanya ya teman-teman Oke jadi gitu aja Dan oke Jadi disini gue bakal ada sedikit info Buat next NPC-nya ya teman-teman Yuk kita lanjut aja ke map berikutnya ya teman-teman Yuk let's go Oke teman-teman Kita udah ada di map Yang kita ini ya teman-teman Bakal bahas ya teman-teman Dan disini ada naga-naga ini ya teman-teman Dan disini gue bakal jelasin dulu Buat kalian yang ya Masih Neubia atau gimana ya teman-teman Oke Jadi gue disini bakal jelasin Jadi disini ada sebuah mount ya teman-teman Dan mountnya ini naga ya By the way Dan disini kalian Kalau misalkan tau Disini kan ada skill-nya Dimana gue nambahin skill-nya Terbang sama sayap lebar aja teman-teman Buat apa fungsinya ya Buat terbang aja teman-teman Daripada gak bisa banget Jadi kurang lebih contohnya Kayak gini ya teman-teman Oke bentar Gue bakal pengaturan Biar kelihatan Oke Yuk Jadi kayak gini ya teman-teman Kurang lebih Wuh keren banget kan Jadi di next NPC Kita bakal ngadain Ini mob teman-teman Kalian setuju gak? Coba komen di bawah ya teman-teman Komen sebanyak-banyaknya Kalau misalkan kalian mau Kalau misalkan komennya sedikit Ya kayaknya gak dibikinin deh Sama gue ya teman-teman Soalnya Buat Mode yang kayak gini itu Butuh proses yang sangat panjang Buat bikinnya ya teman-teman Karena Bolak-balik lah intinya lah Kalau misalkan kalian paham Plugin Ya intinya kayak gitu ya teman-teman Ya semoga aja Kalian senang dengan update-an gue Yang di NPC sekarang Dan oke Kayaknya gitu aja Buat video kali ini Jangan lupa klik tombol subscribe Dan aktifkan notifikasinya See you next time And bye-bye